Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah member di channel kami ini adalah cara memisahkan kepompong ulat Hongkong dengan menggunakan kertas ini caranya pertama bikin seperti ini dari kertas yang agak tebelan lalu kita ambil macam ini hanya apa supaya kepompong-kepompong ini tidak terkena tangan kita tidak terkena tangan kita dan terkencet seperti ini ya seperti ini pemeriksa sahabat-sahabat kami pecinta pembudidaya ulat Hongkong ini hanyalah sekedar sharing saja oke demikian cara-cara memisahkan ulat Hongkong yang sangat sederhana dan tidak membuat kepompong-kepompong ulat Hongkong ini menjadi gampang stress atau terkencet oleh tangan kita demikian terima kasih terima kasih telah member di channel kami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih